Oke cuy, kembali lagi dengan Fogil Raska, kita coba di cek saldar kedatangan untuk Terminal Purabaya. Sekarang jam setengah 3 lewat 10 menit, jadi ini adalah suara sana terkininya cuy, di Terminal Purabaya. Jadi buat teman-teman selamat datang di Terminal Purabaya, dan kurang lebih ini adalah situasi terkininya di setengah 3 lewat 10 menit. Oke, ada Sugeng Rahayu datang, sama P.O. Bagun datang, dia jam setengah 3 lewat 10 menit. Jadi teman-teman silahkan turun dari sini, kemudian langsung masuk ke Lobby lewat di Terminal Purabaya. Langsung masuk saja, jadi langsung masuk ke Lobby atau Ruang Tunggu, tinggal menunggu armada yang kalian tuju, jadi silahkan ke situ. Jadi Terminal teman-teman turun dari sini, seperti mas-mas yang ini, silahkan langsung ke Ruang Tunggu-nya cuy. Jadi langsung ke Ruang Tunggu-nya, dan kurang lebih, nanti tinggal menunggu armada tujuan kalian. Mau kemana mudik kalian? Jadi ini suara sana terkininya cuy, untuk mudik di tahun 2022, lebih tepatnya tanggal 28 April 2022, jam setengah 3 lewat 10 menit. Oke cuy, ini Suria Gemilang, barusan datang, Suria Gemilang, jadi silahkan turun. Selamat datang, silahkan turun. Kemudian langsung menuju ke Ruang Tunggu. Nah, langsung saja ke Ruang Tunggu. Jadi, buat teman-teman silahkan langsung ke Ruang Tunggu ya. Jangan lupa, silahkan patuhi protokol kesehatannya menggunakan masker. Oke, langsung masuk Ruang Tunggu. Jadi, sekarang tepat jam setengah 3 lewat 10 menit. Jadi, turun, set, langsung ke Ruang Tunggu. Itu adalah standar operasionalnya di Tengah Purabaya untuk mudik di tahun 2022. Untuk situasi terkininya kurang lebih seperti ini cuy. Masih kategori lengang ya, kalau biasanya ramai ya buat ditunggu. Buat teman-teman yang mudik, pengen ambil naik di sini. Jadi, ini kalau kategori saya ini masih tidak terlalu ramai cuy. Oke, bias Havana datang dari Malang. Jadi, ini biasnya, patasnya Malang. Datang jam setengah 3 lewat. Oke, jadi teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan. Luka berhenti? Oke, berhenti. Jadi, Havana berhenti cuy. Jadi, silahkan turun dari shelter kedatangan langsung menuju ke Ruang Tunggu. Ataupun menuju lajur keberangkatan bis yang kalian akan pilih kemana mudik kalian. Jadi, kalau kalian mau mudiknya ke Tengah Lek, silahkan ikuti jalur Tengah Lek baik bis ekonomi ataupun patas. Kalau kalian mau ke Banyu Angi, silahkan mau naik patas ekonomi, silahkan. Oke, PO Maju juga sudah datang cuy. Jadi, kurang lebih suasananya terkini di tanggal 28 April. Jam setengah tiga lewat 15 menit. 2.45 kurang lebih suasananya kayak gini. Masih kategori lengang gitu ya. Gak terlalu rame gitu. Mungkin nanti atau besok malam lebih rame. Namun, saya berisian tutorial ini. Menyampaikan buat teman-teman yang datang turun dari bis ataupun dari parkiran ataupun dari grab, drop, dari ojek. Silahkan langsung masuk ke shelter atau ruang tunggu di Terminal Purabaya yang sudah disediakan. Abis ini kita tutorial buat masuk ke Terminal Purabaya di mudik tahun 2022. Oke, abis ini PO Sugeng Rahayu juga datang cuy. Jam setengah tiga lewat 15. Jam tiga lewat 15. PO Sugeng Rahayu. Sumber Kencona Group. Sumber Group datang. Apakah mau penumpang atau langsung 12? Kita coba cek. Jadi buat teman-teman, oh kosong. Apakah langsung? Gue langsung cuy. Oke cuy. PO Restu Panda datang juga dan juga Damri. Jadi buat teman-teman, baik AKAP ataupun Damri sama prosedurnya. Jadi silahkan turun di tempat penurunannya, kedatangan. Langsung masuk ke ini apa namanya? Ke ruang tunggu. Apakah langsung? Gue langsung gak ya? Enggak berhenti cuy. Oke berhenti. PO Restu berhenti cuy. Jadi datang dari Malang, mau lanjut ke Madura, lanjut kemana? Silahkan datang. Langsung menuju ke ruang tunggu buat teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan. Sejala yang mau ke Surabaya ya. Surabaya sama. Kalau mau cari taksi dan yang lainnya silahkan. Langsung menuju ke tempat tujuannya. Jadi kurang lebih suasalannya terkini kurang lebih seperti ini. Di Terminal Borabaya untuk saat terkedatangan jam setengah 3 lewat sekitar 23 menit. Jadi kurang lebih seperti ini cuy. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga fokus kalian. Dan tetap berhati-hati. Isyat selalu, bahagia selalu dan semoga pandem ini berakhir. Amin, amin, ya Allah, berhati-hati. Selamat mudik dan selamat berkumpul bersama keluarga. Dan sampaikan salam hangat saya dari vlog di derasya. Selamat tinggal. Selamat menikmati barakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.